Ternyata masih banyak orang dan saya sendiri kemarin sempat keliru, anggapannya adalah bahwa ukuran foto 3x4 dalam cm, ukuran foto tersebut lebarnya ini 3 cm, tingginya adalah 4 cm. Ternyata salah, setelah saya mencari informasi pada Google, untuk ukuran foto 3x4 dalam satuan cm adalah lebarnya 2,79 cm dan tingginya adalah 3,81 cm. Lalu bagaimana cara untuk mengaturnya, disini teman-teman, ini saya ulang dari awal, masukkan fotonya terlebih dahulu, klik menu insert, pilih menu picture, kemudian pilih salah satu foto yang akan diubah. Nah ini contohnya, nah selanjutnya, teman-teman pilih di bagian sebelah kanan, disini pada saat aktif di foto, akan muncul picture tool, pilih sebelah kanan, ubah ukuran fotonya. Nah disini kemarin saya ubah menjadi 4x3, nah disini untuk satuan cm, apabila masih dalam bentuk inci, cara mengubahnya, teman-teman pilih menu office button, atau file apabila menggunakan microsoft word yang terbaru, pilih option atau word option. Nah apabila jendela word option sudah terbuka, pilih di bagian tab menu advance, kemudian silahkan geser scroll ke bawah, pilih di bagian menu display, nah disini di bagian menu display, ada menu show mensur in unit of, nah dari satuan inci, ubah ke satuan cm. Selanjutnya, apabila sudah, klik tombol OK, nanti satuannya disini akan berubah menjadi cm. Nah selanjutnya, teman-teman klik saja di bagian bocok kanan bawah, untuk mengubah atau membuka jendela pengaturan ukuran foto. Nah disini kita ubah untuk tingginya, 3,81 x 2,79. Nah disini hilangkan saja centangnya, 3,81 x 2,79. Nah di laptop yang saya gunakan menggunakan tanda koma, apabila di laptop teman-teman tanda titik, maka gunakan tanda titik. Klik saja di bagian luar, nah apabila disini sudah tidak berubah, berarti ini ukurannya sesuai. Kemudian klik tombol plus. Nah disini akan saya bagikan sedikit tips tentang bagaimana cara memperbanyak foto, kemudian untuk menggantinya agar lebih cepat dan mudah. Nah ini kita cut, kemudian teman-teman masukkan tabel, klik menu insert, pilih tabel, ini hanya contoh saja, misalkan akan saya membuat 9 foto. Nah kemudian disini klik, baru dipaste. Nah berikut hasilnya, untuk ukuran tabelnya ini kita perkecil saja. Nah disini untuk foto kita posisikan berada di tengah, kemudian untuk tingginya kita perlebar, nanti untuk space ketika dipotong hasilnya seperti ini. Nah dari sini teman-teman klik kanan, pilih menu change picture, ganti foto yang lain. Ini akan lebih cepat dan lebih mudah. Nah untuk fotonya, ini juga sudah sesuai, tidak perlu mengatur lagi. Semoga bermanfaat, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.